Halo, jumpa lagi dengan saya Bovan dan kita masih ada di Yunani Pada vlog kali ini saya akan membahas sedikit tentang perumahan elit ya Di Atena yang berada di daerah Glifada kalau saya nggak salah sebut Nah itu berada di pinggir pantai dekat dari kota Atena ya Jadi kalau kalian menonton video vlog saya tentang moda transportasinya Yang saya naik bus nomor A2, nah itu menuju ke perumahan elit ini Nah untuk viewnya sendiri itu di belakang ada gunung dan di depannya sekitar 2 menit itu langsung menuju ke pantai Jadi kita akan jalan-jalan sedikit di apartemen elitnya 3L Atena sini ya Oke, jadi ikutin terus Bisa dilihat hampir di setiap rumah di halaman itu mereka punya pohon jeruk ya kayak gini Untuk suhu hari ini sendiri itu sekitar 15 derajat cuma berangin ya Jadi kalau untuk suhu di Yunani itu sangat pas teman-teman Jadi nggak terlalu dingin, nggak panas juga Jadi cocok untuk kalian yang mau traveling di musim dingin Sebenarnya dia rapat tapi nggak mau terlalu dingin banget sih Nah ini cocok Terima kasih telah menonton! 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 jadi tempatnya tuh jauh lebih bersih dan nggak crowded kayak di Ateno padahal jaraknya tuh sekitar nggak sampai 10 kilo dari pusat kotanya ini ada mini golf juga di sini dan untuk apartemennya sendiri tuh seperti yang saya apartemen yang memang ya konsepnya itu dekat dari pantai selamat menikmati nanti perjalanan kita akan berakhir di gunung sana jadi hampir di semua kawasan sini itu rata-rata perumahan apetemen halus selamat menikmati selamat menikmati ada beberapa fun fact mengenai kultur dan masyarakat serta kehidupan di Yunani ya ini ini adalah kali pertama saya menginjakan kaki di Yunani dan setelah saya sampai banyak hal yang saya pelajari yang saya dapat dari negara ini salah satunya adalah pertama orang Yunani itu salah satu perokok berat ya di antara semua negara Eropa dia itu biasa pagi-pagi mereka nongkrong dulu untuk ngopi dan merokok sambil bercengkram dengan teman-teman dan kerabat dekatnya jadi hampir milih lah sama kultur negara-negara Asia jadi mereka itu sangat polite nah terus kedua mereka ini masih menggunakan motor adaptasi keluaran lama seperti supra dan motor-motor jadul lainnya seperti itu jadi di Yunani ini terkhususnya di Atena ini bisa terlihat kontras ya antara mana yang kaya dan mana yang miskin ini dan enggak sama kayak di di mana di Eropa Barat seperti Jerman Norway Belanda itu memang nggak kelihatannya tapi kalau di Yunani itu masih kelihatan sedikit antara perbedaan kesimpangan sosial antara yang kaya dan si miskin nah kalian bisa lihat dari segi kendaraan dan tempat tinggal mereka seperti yang saya lewatin di perumahan elit ini nah kemudian untuk makanannya sendiri mereka itu masih mengadaptasi hampir 100% makanan Turki ya karena sejarahnya dulu Yunani ini adalah bekas kekaisaran Ottoman ya jadi makanan-makanannya hampir sama dengan Turki seperti kebab terus dessertnya dan segala macam supnya untuk transportasi sendiri seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya jika kalian datang ke Yunani saya sarankan untuk membeli single ticket yang dengan variasi jam ada yang 9 jam ada yang ada yang satu hari dan ada yang tiga hari dan itu berlaku untuk semua jenis transportasi seperti bus tram dan metro nah dan untuk biaya hidup sendiri disini terbilang sangat murah ya jadi untuk para backpacker seolah traveler kayak saya Yunani sangat rekomendasi untuk kalian yang ingin traveling murah seperti tempat tinggal saya hotel yang saya tempat itu hanya 4 euro per malam jadi kalikan saja jadi 1 euro 17 ribu atau 16 ribu dikali 4 ketimbang kalian harus pergi ke negara-negara seperti Eropa Barat yang dimana notabene hotel yang paling murah itu bisa mencapai 20 sampai 30 euro per malam untuk makanannya sendiri super super murah jadi asal kalian tahu Eropa bagian selatan seperti Yunani Itali Spanyol itu jika di ujung bagian selatan mereka itu memiliki makanan yang yang berlimpah ya seperti buah-buahan jeruk ada di pinggir jalan kalian bisa lihat seperti itu lemon dan segala macam dan untuk harga makanannya sendiri dibanderol antara 3 euro seperti kebab dan sebagainya nah jadi kalian bisa kalkulasi sendiri untuk untuk kalian yang in traveling kan ke jika kalian ingin lihat harga tiket dari Asia ya saya sarankan melewati Singapur dan menggunakan Scoot Airlines jika kalian beruntung kalian bisa dapat dengan harga 3 juta rupiah per satu kali keberangkatan nah kalian bisa kalkulasi sendiri dengan harga harga tiket pesawat makan penginapan dan transportasi untuk saya sendiri sejauh ini saya menghabiskan sekitar kurang lebih 5 dan 5 atau 6 juta rupiah untuk selama berada di Yunani itu sudah include semua jadi seperti itu kawan-kawan sana itu udah perbatasan untuk kerumahan ini ya jadi bisa dilihat view nya keren banget dari sini gitu ada pantai dibawah sana ya mungkin mungkin itu aja vlog dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ada niatan untuk traveling khususnya ke Yunani Atena jangan lupa sehingga ke Haydengams ini jadi view nya itu gak kalah menarik daripada di pusat kota Atena seperti itu terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan notif sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya terima kasih Sampai jumpa ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati